Intro Ini akan kita bahas tentang hakikat perbandingan hukum sebagai materi yang pertama dari keseluruhan materi mata kuliah perbandingan hukum Di bagian bahasan kali ini Dalam hakikat perbandingan hukum kita akan membahas tentang perkembangan studi, ruang lingkup, serta tujuan dan manfaat daripada perbandingan hukum Yang pertama terkait dengan perkembangan studi Terdapat pembabakan perkembangan studi perbandingan hukum Yaitu yang pertama perkembangan di masa kuno Dan yang kedua perkembangan di masa abad pertengahan Dan yang ketiga adalah perkembangan di masa renesens Dan keempat adalah perkembangan di masa abad ke-17 dan ke-18 Yang berikutnya perkembangan di masa abad yang ke-19 Dan yang terakhir adalah perkembangan di masa abad yang ke-20 Dan terkait dengan pembabakan ini materinya akan dibahas dalam bagian yang tersendiri Di bagian yang selanjutnya kita melihat terkait dengan peristilahan Inilah peristilahan perbandingan hukum dalam konteks bahasa Inggris Bahasa Jerman, Bahasa Belanda, dan Bahasa Perancis Komparatif law dalam bahasa Inggris Dan dalam bahasa Jerman Bagi penjelasan berikutnya maka perbandingan hukum mulai berkembang secara intens Yang dipelopori oleh toko-toko ahli hukum dari Eropa Yang pertama ada Montesky Yang kemudian tersebut kemudian ada Mansfield Dari Inggris dan dari Jerman Secara berturut-turut ada Fjordbach, Thibaut, dan Gans Nah sementara secara kelembagaan Perkembangan hukum itu kemudian Diupayakan untuk digali secara lebih sistematis Oleh College de France dengan membentuk satu lembaga kajian perbandingan hukum Yang dimulai di tahun 1832 Dan untuk selanjutnya ada oleh University of Paris Yang kemudian membentuk lembaga perbandingan hukum di tahun 1846 Di bagian yang berikutnya kita melihat ruang lingkup Pada aspek ruang lingkup Pertanyaan pertama adalah apa itu perbandingan hukum Nah disini ada beberapa ahli yang dapat kita lihat Pandangannya terkait dengan Pengertian daripada perbandingan hukum Menurut Rudolf Schlesinger Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam Tentang bahan hukum tertentu Jadi menurut beliau Perbandingan hukum ini dititikberatkan pada metode semata Tujuan untuk menggali lebih dalam terkait dengan hukum Dalam konteks keilmuan hukum itu sendiri Menurut Goodrich Perbandingan hukum Tidak lain daripada suatu metode Jadi masih sama dengan ahli yang pertama Bahwa menurut Goodrich juga Perbandingan hukum ini dipandang sebagai suatu metode Yaitu metode perbandingan Yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum Hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum perdata Jadi kedua ahli ini berpandangan sama kurang lebih Perbandingan hukum itu tidak lain adalah Sebuah metode Sementara selanjutnya menurut Le Maire Di dalam ilmu-ilmu hukum Oleh beliau dinyatakan Demikian Perbandingan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan Yang juga mempergunakan metode perbandingan Antara lain mempunyai ruang lingkup Jadi perbandingan hukum itu antara lain mempunyai ruang lingkup Yaitu sebagai berikut Isi dari kaedah-kaedah hukum Persamaan dan perbedaannya Sebab-sebabnya Dan dasar kemasyarakatannya Demikian menurut Le Maire Dan kita berlanjut pada Pandangan dari Prof. Sunaryati Hartono Beliau menyebut bahwa Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan Bukan suatu cabang ilmu hukum Sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang Selanjutnya Pada bagian lain Beliau menyebut bahwa Perbandingan hukum itu memang terutama suatu metode penelitian Jadi perbandingan hukum justru Dikonsepkan oleh beliau adalah sebagai suatu metode penelitian Yang dapat digunakan untuk tujuan praktis Tetapi juga adalah untuk pengembangan ilmu hukum secara teoritis Jadi pandangannya memang sama dengan ahli-ahli lainnya adalah bahwa Perbandingan hukum itu tidak lain sebagai sebuah metode Dalam konteks menggali Lebih dalam terkait dengan hukum Yang berikutnya menurut Sarjono Beliau menyatakan bahwa Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan Disamping meneliti ada tidaknya persamaan atau perbedaan Juga menyelidiki sebab-sebabnya Yang menjadi background daripada persamaan atau perbedaan-perbedaan tersebut Pengetahuan akan background yang dimaksud akan memberikan kepada kita Pengertian yang lebih dalam Dan lebih luas mengenai inti sari Perkembangan suatu sistem hukum tertentu Beserta lembaga-lembaga hukumnya Jika kita bandingkan dengan ahli hukum lainnya Maka menurut apa yang dikemukakan oleh Sarjono ini Sebenarnya sesungguhnya lebih mendetail Dimana Sarjono menghadirkan bahwa Menghadirkan manfaat terkait dengan perbandingan hukum itu Kurang lebih ada pada persoalan juga menggali sebab-musabab daripada Suatu hal yang ditelit itu yang terkait dengan persamaan dan perbedaannya Jadi ada dua hal yang diperbandingkan disitu Tidak semata melihat Bagaimana persamaan dan perbedaan dari hal yang diperbandingkan itu Dua hal yang diperbandingkan tentunya disini Sistem hukum ataupun substansi Yang lebih secara substanti Lebih dalam daripada sekedar cakupan sistem hukum Nah disitu digali juga terkait dengan latar belakang Daripada adanya persamaan Ataupun perbedaan daripada apa yang sementara digali Diperbandingkan tersebut Nah yang berikutnya Kita berlanjut pada tujuan dan manfaat Tujuan perbandingan hukum dapat dilihat dari pandangan beberapa ahli Yang berikut Yang pertama Menurut Prof. Romli Atmasasmita Beliau menyebut bahwa tujuan perbandingan hukum itu meliputi empat tujuan Yang pertama tujuan yang bersifat praktis Adalah memiliki manfaat untuk penanganan perjanjian-perjanjian internasional Sementara tujuan yang bersifat sosiologis adalah Mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum Ia menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan Dan yang berikutnya adalah tujuan yang bersifat politis Dari perbandingan hukum dimaksud adalah Mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan status quo Yang keempat Tujuan yang bersifat pedagogis dari perbandingan hukum dimaksud Adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa Sehingga mereka dapat berpikir secara interdisiplin Dan yang kedua Yalah untuk memperoleh input bagi pembaruan dan pembentukan hukum nasional Di masa yang akan datang Jadi di tujuan yang bersifat pedagogis dari perbandingan hukum Yang dimaksud ini kita bisa melihat Ada dua poin disitu Yaitu untuk konteks memperluas wawasan mahasiswa Dan yang kedua adalah untuk memperoleh input Dan ini saya kira sangat penting Yaitu memperoleh input bagi pembaruan dan pembentukan hukum nasional Di masa yang akan datang Jadi pada prinsipnya dengan melakukan perbandingan hukum Entahkah dia memang sebagai sebuah metode Ataupun sebagai dalam konteks Sebagai sebuah keilmuan Maka sebagai keilmuan Maksudnya disini adalah sebagai cabang Daripada ilmu hukum itu sendiri Nah dengan demikian Kiranya apa yang dilakukan Apa yang dilaksanakan tersebut Terkait dengan perbandingan hukum ini Maka itu akan Berdampak pula secara positif Terhadap Terbaharuinya Dan Terkait juga dengan terbentuknya hukum nasional Di masa yang akan datang Itu terkait Dengan tujuan perbandingan hukum Dari Prof. Romdiat Masa Semita Dan yang berikutnya ada dari Prof. Sunaryat Tihartono Disitu disebutkan bahwa Membanding-bandingkan hukum dimaksudkan untuk keperluan atau kebutuhan ilmiah Dan untuk keperluan atau kebutuhan praktis Jadi ada dua aspek Daripada membanding-bandingkan hukum Kegiatan membandingkan hukum Yaitu untuk kebutuhan ilmiah Dan juga untuk kebutuhan praktis Bagaimana dengan kebutuhan praktis Yang pertama Adalah membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya Yang kedua Yang kedua membantu perbuatan Pembuatan perjanjian-perjanjian internasional Dan perjanjian-perjanjian di bidang hukum berdata Internasional Dan yang ketiga Perbandingan hukum itu dapat pula Menghindari persengketaan dan salah paham Internasional Bagaimana dengan pandangan dari Sudarto Menurut beliau Tujuan perbandingan hukum memberi kepuasan Bagi orang yang intahu yang bersifat ilmiah Yang kedua adalah Memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat Dan kebudayaan sendiri Dan yang ketiga adalah Membawa sikap kritis Terhadap sistem hukum sendiri René David & Brilly Menurut mereka Perbandingan hukum berguna dalam penelitian hukum Yang bersifat historis dan filosofis Jadi berguna dalam konteks penelitian hukum Yang bersifat historis dan filosofis Dan yang kedua Pemahaman yang lebih baik Dan untuk mengembangkan hukum nasional Ini poin Yang kedua Daripada Apa yang dikemukakan oleh René David & Brilly Terkait dengan Manfaat daripada perbandingan hukum Dan yang ketiga Perbandingan hukum ini Membantu memahami bangsa-bangsa lain Dan untuk menciptakan hubungan yang baik Bagi perkembangan hubungan internasional Selanjutnya Tahir Tungadi Beliau menyatakan bahwa Perbandingan hukum berguna untuk Unifikasi dan kodifikasi hukum nasional Dan internasional Yang kedua Berguna untuk harmonisasi hukum nasional Dengan internasional Dan yang ketiga Berguna untuk pembaruan hukum Yang keempat Berguna untuk menentukan asas-asas umum hukum Dan yang kelima Sebagai ilmu pembantu hukum Perdata internasional Demikian menurut Tahir Tungadi Dan yang terakhir Menurut Adi Suyerman Dinyatakan Bahwa perbandingan hukum ini Memiliki Tiga manfaat Yang pertama Manfaat internal Ialah dapat memahami Protret Potret budaya hukum negara sendiri Dan mengadopsi Hal-hal yang positif Dari sistem hukum asing Guna pembangunan hukum nasional Yang kedua Secara eksternal Memiliki manfaat Berguna bagi individu Organisasi maupun negara Dapat mengandil Sikap yang tepat Dalam melakukan hubungan hukum Dengan negara lain Yang berlainan sistem hukumnya Dan yang ketiga Yang terakhir Ialah berguna untuk Kepentingan harmonisasi hukum Dalam pembentukan hukum Supra Nasional Demikian Kita sudah membahas Terkait dengan Hakikat perbandingan hukum Yang materi-materinya Diambil dari Kedua buku ini Dan kiranya Apa yang dibahas ini Dapat Menjadi Dasar Untuk Pembahasan Pembahasan Dari materi perbandingan hukum Selanjutnya Semoga Apa yang dihadirkan Kali ini Dapat bermanfaat Bagi Yang sementara Mempelajari Pakikat Yang sementara Mempelajari Perbandingan hukum Terima kasih